Intro Kunci sukses menghadapi ujian akhir semester ternyata tak hanya berasal dari seberapa banyak Anda mempelajari buku materi pokok. Ada faktor lain yang tak kalah penting untuk Anda persiapkan. Yang terkadang ini luput dari perhatian Anda. Apa saja persiapan itu, mari kita pelajari bersama. Halo, saya Steven Anthony, instruktur kalian untuk topik kali ini. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas tentang apa itu ujian akhir semester, hal apa saja yang harus diperhatikan, serta bagaimana strategi yang tepat agar dapat mengikuti UAS dengan sukses di Universitas Terbuka. Jadi, terus pantau video ini ya. Halo, mahasiswa UT, Insan Mandiri. Jumpa lagi kita dalam topik PKBJJ yang merupakan ini bagian dari rangkaian layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauhnya, UT. Nah, topik kali ini memang fokus lebih ke cara tepat mempersiapkan ujian akhir semester. Sebelumnya, teman-teman sudah mendapatkan materi mulai dari OSMB, kemudian PKBJJ. Ada topik yang sebelumnya membahas tentang bagaimana mempersiapkan dalam mempelajari modul. Nah, saat ini kita akan mempelajari apa saja persiapan teman-teman untuk menghadapi ujian akhir semester. Kita lihat satu persatu ya. Pertama-tama, teman-teman harus tahu apa itu ujian akhir semester di UT. Sama seperti Uni Betas lain, setiap mahasiswa UT yang mengikuti mata kuliah yang ada di UT, tentu saja akan melalui yang namanya ujian akhir semester, yang merupakan penilaian pencapaian kompetensi atau hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah. Jadi, satu mata kuliah itu pasti akan ada ujian akhir semesternya, walaupun dia mata kuliah dengan praktik-praktikum. Tapi, ada beberapa mata kuliah praktik-praktikum yang tidak diujikan akhir semesternya ya. Seperti contohnya misalnya PKP atau PKM yang murni praktek, juga praktik pengalaman beracara kalau di hukum serta mata kuliah praktik lainnya. Namun, ini kita fokus ke ujian akhir semester untuk mata kuliah yang ada di Universitas Terbuka. Kemudian, soal UAS itu bisa berbentuk pilihan ganda. Ini biasanya dalam kondisi normal atau kita melaksanakan ujian online mata kuliah. Nah, itu biasanya menggunakan bentuk pilihan ganda atau tes objektif. Nah, ada juga yang dalam bentuk esay. Esay ini biasanya untuk mata kuliah yang diikut sertakan nanti dalam take home exam. Kalau untuk mata kuliah yang memang dalam kondisi normal itu dilaksanakan, biasanya tugas akhir program atau mata kuliah-mata kuliah yang ada di prodi akutansi, itu misalnya laboratorium akutansi dan lain-lain. Itu biasanya masih menggunakan esay. Namun, untuk kali ini kita akan fokus ke bagaimana UAS ini disiapkan dengan baik oleh mahasiswa. Karena hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah bagaimana teman-teman itu memahami konsep penting yang ada di dalam buku materi pokok atau kita lebih kenal dengan istilah modul ya. Karena dari sinilah nanti materi UAS itu akan dibuat oleh tim pengembang ujian, kemudian juga pedomannya juga akan dibuat dari buku materi pokok mata kuliah tersebut. Baik, apa saja yang harus dipersiapkan agar dapat mengikuti UAS dengan sukses? Pertama, tadi sudah disinggung di awal, kita harus pelajari dan kuasai konsep-konsep penting dalam modul buku materi pokok mata kuliah yang diujikan. Kenapa? Karena bagi yang sudah merekam hasil baca, ini lebih mudah teman-teman dalam memahami apa yang sudah ditulis atau sudah dimasukkan di dalam buku materi pokok, baik itu yang dijelaskan oleh tutor pada saat tutorial, maupun yang teman-teman sudah rekam dan catat di dalam catatan teman-teman ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang sering dilakukan oleh mahasiswa dan harus dihindari adalah membaca sekaligus semua modul BMP pada saat menjelang UAS. Atau kalau istilah kita itu sistem kebut semalam gitu ya. Nah, ini jangan dilakukan. Karena hal ini akan membuat panik dan tidak percaya diri mahasiswa. Kenapa? Karena begitu banyak hal yang harus dipelajari dan dipahami dalam satu waktu. Tentu saja waktu yang digunakan dalam membaca modul itu tidak sedikit ya teman-teman. Karena begitu tebalnya modul, kemudian ada juga bagian-bagian yang harus ditanyakan dengan tutor. Nah, ini juga akan menjadi kesulitan tersendiri pada saat teman-teman mengikuti UAS. Jadi, hindari membaca sekaligus semua modul atau BMP pada saat menjelang UAS. Kemudian, apa saja yang harus dipersiapkan agar dapat mengikuti UAS dengan sukses? Pertama, kita berlatih mengenali dan mengerjakan soal dengan menggunakan latihan mandiri. Jadi, teman-teman harus tahu soalnya UT itu bentuknya seperti apa. Misalnya dalam bentuk ESE, ESE-nya itu seperti apa. Nah, kalau ESE ini khusus ya teman-teman, kalau ESE ini tidak bisa kita lihat ya contohnya seperti apa, namun bisa kita lihat pada modul terutama di bagian tes formatif. Kurang lebih sama ya, kurang lebih sama konsepnya. Namun, untuk yang pilihan ganda atau multiple choice, teman-teman bisa menggunakan latihan mandiri yang bisa teman-teman akses di lm.ut.ac.id. Di sana contoh bentuk soalnya sudah ada. Bahkan, begitu teman-teman klik nanti jawabannya, itu akan dijelaskan kenapa memilih jawaban ini dikatakan salah dan kenapa memilih jawaban ini dikatakan benar. Ada alasan yang sudah dibuat di situ oleh tim pengembang. Nah, kemudian yang tentu saja tidak kalah penting ya alat tulis, kartu tanda peserta ujian, kemudian ID card. Nah, khusus untuk ID card ini teman-teman bisa membawa salah satu. Misalnya KTP atau SIM. Boleh dua-duanya juga ya. Kemudian kartu tanda mahasiswa, karena ini yang akan menjadi alat verifikasi bagi teman-teman pada saat ikut ujian. Dan jika perlu atau memang boleh digunakan, itu teman-teman boleh membawa kalkulator, bukan dalam bentuk handphone ya, tapi kalkulator murni. Kemudian juga kamus jika dia mata kuliah yang memerlukan kamus. Dan sudah ada ketentuannya di sana, boleh menggunakan kalkulator atau boleh menggunakan kamus atau tidak. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah istirahat yang cukup. Pengalaman mengatakan ujian itu biasanya gagal karena kondisi badan yang kurang fit. Teman-teman harus siap, baik itu secara akademik, kemudian juga yang tidak kalah penting faktor-faktor non teknis, seperti alat tulis tadi, kemudian istirahat yang cukup agar pada saat teman-teman menghadapi ujian, itu sudah fresh ya, sudah segar dan siap menghadapi ujian dengan baik. Nah, terus yang harus teman-teman lakukan juga, karena sudah tahu jadwalnya kapan, kemudian tempat ujiannya di mana, jika dalam kondisi normal itu biasanya kita menggunakan sekolah ya, yang sudah bermitra dengan UT, kemudian kita akan menentukan lokasinya per kota kabupaten, dan ujian itu sudah ada sekolah yang kita pakai. Nah, harapan kami teman-teman sebelum ujian itu sudah mengetahui lokasinya di mana, sehingga pada saat ujian berlangsung nanti teman-teman bisa tiba di tempat ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dilaksanakan. Karena kalau kita datang lebih dari 30 menit, maka ujian sudah dianggap selesai diikuti mahasiswa, kemudian buku jawaban ujian atau lembar jawaban ujiannya akan ditarik oleh pengawas ruang. Nah, ini akan merugikan kita, karena otomatis berarti kita dapat nilai E untuk mata kuliah tersebut. Baik, selanjutnya, strategi apa saja yang harus teman-teman lakukan dalam mengerjakan soal uas. Pertama, dan ini yang paling penting, bangun kepercayaan diri bahwa Anda mampu mengerjakan uas dengan baik. Itu dulu yang harus dipercaya ya. Karena kalau kita tidak percaya diri bahwa kita bisa mengerjakan uas dengan baik, maka nanti kita akan ada kecenderungan untuk melihat jawaban milik teman yang lain. Atau ada iming-iming, ada kunci jawaban di sini, maka kita akan mengerjakan sesuai dengan apa yang teman-teman lain lakukan. Nah, ini jangan dilakukan oleh teman-teman ya. Kemudian mulailah membaca dengan cermat soal demi soal. Bisa menjawab soal dengan baik, itu adalah buah dari bagaimana kita memahami soal tersebut. Kemudian jawaban pada soal juga, kita harus yakin dulu benar, baru kita beralih ke soal selanjutnya. Nah, yang tidak kalah penting adalah kerjakan dulu soal yang mudah, dan Anda yakin dapat menjawabnya. Jadi jangan terbalik mengerjakan soal sulit dulu, sehingga waktu tidak terbuang percuma. Kalau memang nanti setelah kita kerjakan semua soal yang mudah, kemudian ada soal sulit yang belum kita kerjakan, baru kita lakukan dan kita kerjakan soal yang sulit tersebut. Tentu saja ini teman-teman harus belajar dengan baik ya, agar semuanya bisa jadi mudah dalam pengerjaannya. Dan kemudian yang tidak juga boleh ditinggalkan oleh teman-teman adalah baca ulang soal yang belum terjawab dengan cermat. Karena saat kita memiliki waktu yang agak lebih, itu bukan untuk balapan selesai dengan teman yang lain, tapi kita baca ulang lagi, mana yang kira-kira masih diragukan jawaban yang benar atau tidak. Nah, ini juga bisa teman-teman baca kembali, sehingga manfaat waktu yang kita diberikan oleh UT, itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Tadi setelah kita sudah tahu jawabannya, kita cek kembali, terutama ID nih, identitas ya, name, nama, yang diperlukan dalam lembar jawaban itu semuanya sudah harus terisi. Tanda tangan gitu ya, sudah dicek semuanya, sudah terisi dengan benar, maka kita harus menghindari tiga hal ini. Yang ini yang menjadi faktor gagalnya ujian air semester mahasiswa. Pertama, menggunakan joki. Menggunakan joki jelas ya, kita sudah tahu bahwa di ujian apapun, itu mau tes PNS, mau ujian negara yang lain gitu ya, menggunakan joki itu pasti akan mendapatkan hukuman. Hukuman maksud saya. Jadi untuk UT, hukuman terberat adalah joki. Karena semua mata kuliah di semester tersebut itu akan terkena hukuman E. Jadi kalau dia joki di satu mata kuliah dari lima mata kuliah yang diregistrasikan, maka empat mata kuliah yang tadi tidak menggunakan joki juga dapat nilai E. Jadi ini hati-hati ya teman-teman. Yang kedua, misalnya ada jawaban yang diberikan oleh orang lain, itu jangan jadi jawaban teman-teman ya. Kita harus percaya diri dulu nih dengan jawaban kita. Karena kalau bekerja sama, mencontek, apalagi membocorkan jawaban, itu nilainya E. E-nya itu E-hukuman ya teman-teman. E, H gitu ya. E-hukuman ini itu dapat nilai E untuk mata kuliah yang dia melanggar saja. Beda dengan joki tadi. Kemudian yang terakhir, nah ini juga makin banyak digunakan oleh teman-teman pada saat ujian ya. Ada beberapa yang sudah kita konfirmasi, ternyata pada saat kedapatan itu handphonenya itu ternyata ada grupnya malah. Nah ini sama seperti joki tadi ya. Menggunakan handphone saat ujian, hukumannya sama dengan joki. Jadi semua mata kuliah yang diregistrasikan itu mendapatkan nilai E. Nah rugi ya teman-teman, kita sudah ikut bantuan belajar, kita sudah membaca modul, ada yang ikut tutorial 8 kali pertemuan, dan mengerjakan tugas. Ini semua gugur karena kita menggunakan handphone. Makanya dari itu, biasanya di awal kegiatan ujian akhir semester, sebelum ujian akhir semester dimulai, biasanya panitia itu akan mengingatkan untuk menonaktifkan handphone, kemudian memasukkannya ke dalam tas, dan dikumpulkan di depan kelas. Tujuannya ini tadi ya, biar kita tidak tergoda untuk menggunakan handphone saat ujian. Ya, apapun alasannya. Makanya tadi di awal, boleh menggunakan kalkulator, tanpa kalkulator yang terhubung dengan internet, atau yang bisa digunakan chat, dalam hal ini mungkin handphone atau tab gitu ya, tidak boleh digunakan. Jadi itu teman-teman, apa yang harus diperhatikan dalam mengikuti UAS, dan harapan kami teman-teman mendapatkan nilai yang baik, dengan hasil yang sempurna, kemudian menyelesaikan studi ini tepat waktu. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap untuk menghadapi ujian akhir semester? Saya rasa sudah siap ya. Untuk mengukur seberapa paham Anda dengan materi topik ini, silakan Anda kunjungi laman Learning Management System pada link berikut ini. Lalu kerjakan kuisnya dengan cermat, dan terima kasih atas perhatiannya, serta tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya.